Lestik Jorah Video Lestik Jorah sedang bernyanyi tersebut diunggah oleh akun TikTok Siska 313. Dalam video tersebut, Lestik Jorah terlihat sedang membawakan lagu Hatsunda di atas panggung. Lestik Jorah terlihat sedang bernyanyi di acara seseorang yang diduga diadakan di kawasan Jawa Barat. Lestik Jorah pun dikerumuni oleh para warga, fans beratnya, dan tamu undangan yang hadir. Yang ingin melihat benar-benar Lestik Jorah, istri dari Lestik Jorah itu. Dengan menggunakan pakaian kisual, Lestik Jorah pun mulai menghibur para tamu undangan. Suara Lestik Jorah pun dipuji-puji warga net lantaran terdengar sangat jernih. Anugerah banget suaranya, nyaman didengar di teringa, ucap tantah setiawan. Suaranya jernih banget ya, ucap lantaran-lantaran. Tak hanya itu, beberapa warga net pun penasaran dengan rate harga Lestik Jorah jika diundang di acara-acara. Kalau yang undang Lestik di kampung berapa ya, itu, ucap dia Salwa. Dengar-dengar undangan teh Lestik yang PRP 300 juta ya, ucap Rayanza. Selain itu, istri Lestik Jorah itu pun terlihat sedang disawar oleh orang tua tak main-main. Lestik Jorah pun diberikan saweran ratusan ribu. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Pedangdut Lestik Jorah diketahui masih terus menjadi serota netizen sejak dirinya menikah dengan istri Jorah. Apalagi, kabar soal isu nikah siri dan hamil duluan yang pernah menerpannya, juga membuat hibu satu anak itu harus mendapat hujatan pedas dari netizen. Meski begitu, selama ini dirinya hanya diandar menerima sebuah hujatan tersebut dengan senyuman. Namun, belum lama ini, beredar sebuah video yang berisi permintaan maaf Lestik Jorah untuk dirinya sendiri. Dalam video tersebut, ia tanpa tak kuasa menahan tangi setakala, mengucapkan maaf dan terima kasih untuk dirinya. Sekali lagi, aku mohon maaf, belum bisa menjadi orang yang dewasa. Belum bisa jadi orang yang selalu bersyukur atas diriku sendiri. Ucapkan Saga Jorah mengutip dari Instagram, publikosif, harian selasa. Pelantung lagu Jorah tersebut juga mengaku jika selama ini masih banyak meneluh dan merasa kurang atas dirinya sendiri. Banyak meneluhnya, banyak insikurnya, banyak merasa kurangnya. Pokoknya aku berterima kasih atas diriku sendiri, sambungnya. Meskipun begitu, Lestik Jorah tetap berterima kasih lantaran dirinya masih terus belajar dan berusaha agar bisa lebih baik lagi. Istri Rizky Bilar itu, tanpa tak kuasa menahan takisnya, saat mengucapkan hal tersebut sembari memang pusat anak. Kalau dibilang kuat, aku juga sebenarnya diriku bukan sesuatu orang yang kuat. Tapi aku berterima kasih kepada diriku sendiri, karena sejauh ini, udah selalu mau belajar dan berusaha untuk menjadi orang yang tidak peduli dengan apapun. Omongan jelek kata orang, tutupnya. Sompak, unggahan tersebut langsung ramai oleh komentar netizen yang memberikan semangat untuk sambiduan. Saluh sama Lestik, dibuli tapi tidak pernah membalas, tulis Aisyah. Semangat Lestik, kamu kuat, hebat, tulis Dewi sesampi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!